Ribuan botol minuman keras impor ilegal hasil tangkapan Bia Cukai dalam satu tahun terakhir dimusnahkan oleh Bia Cukai Batam Rabu kemarin. Pemusnahan dilakukan di desa air kargo Kabil Batam. Ratusan miras impor ilegal ini disita Bia Cukai dari berbagai kasus penundupan miras impor di wilayah Batam dengan nilai barang mencapai 1,2 miliar. Pemusnahan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin penghancur yang dalam waktu singkat mampu memusnahkan ratusan botol miras. Pemusnahan ini salah satu barang yang dimusnahkan adalah minuman mengandung RTA alkohol atau minuman keras atau minol. Nah ini juga barang yang secara ilegal dimasukkan ke Indonesia. Dan apabila barang ini dimasukkan secara ilegal ini nanti dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban dan ketama masyarakat. Apalagi terutama menjelang masuknya bulan Ramadan. Dari Batam Gusti Jenosa, Ainews memberitakan.